Cati story seram tentang seorang anak yang merekam pertarungan antara Coco Charles melawan Thomas Iekse. Jadi guys, gue balik lagi nih dengan bacain Cati story seram. Jadi kali ini ceritanya tentang seorang anak namanya itu Pras. Nah pas dia pulang sekolah bersama temannya, dia gak sengaja melihat penampakan Thomas Iekse di sebuah rel kereta api gitu guys. Si Pras ini kayak penasaran gitu kan. Dia balik lagi ke sana dan nerbangin drone untuk mencari si Thomas itu guys. Dan pas dia terbangin drone ke sana, ternyata bener guys. Dia melihat Coco Charles dan Thomas Iekse lagi bertarung di situ guys. Si Pras ini jadi ketakutan banget kan. Dan pas dia mau pergi, tiba-tiba Thomas Iekse dan juga Coco Charles muncul di depannya guys. Dan langsung menghadang si Pras ini guys. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran kan dengan Cati story seramnya seperti apa. Makanya langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys sekarang gue udah masuk di rekaman chatnya dan langsung aja kita bacain sama-sama ya. Ini bener ya ada yang namanya Pras. Nah temannya ini ngewe asih Pras nih guys. Eh tadi kamu minjem drone ya Pras? Iya gue mau nerbangin drone. Di mana? Di rel kereta api? Oke jadi si Pras ini minjem drone temannya guys. Ngapain nerbangin drone disitu? Nyari Thomas Iekse? Kemarin aku sama teman-teman lewat terus kita ngeliat Thomas Iekse. Makanya aku mau nerbangin drone nyari Thomas itu. Oke jadi si Pras sama temannya itu ngeliat ada Thomas Iekse guys. Thomas Iekse? Kamu gak bohong kan? Enggak lah. Ngapain coba aku bohong? Terus kamu sama siapa kesana? Sendirian. Soalnya yang lain pada gak berani. Oke jadi si Pras ini cuma sendirian guys. Eh Pras kamu gak takut? Enggak lah. Ini kan masih sore. Tapi bentar lagi udah mau malam loh. Ya gak apa-apa. Aku juga gak takut kok. Oke jadi kayaknya si Pras ini menuju ke rel kereta api yang dia liat ada Thomas Iekse guys. Kamu udah nyampe belum? Udah. Ini lagi nerbangin drone. Yaudah hati-hati loh. Oke jadi si Pras ini udah nyampe guys dan udah nerbangin drone. Iya tenang aja. Terus gimana? Ada gak Thomas Iekse? Belum nemu. Oke jadi katanya belum nemu guys. Aku udah nerbangin di sekitaran rel kereta api ini. Tapi Thomas itu gak muncul-muncul. Oke jadi si Pras ini katanya udah nerbangin drone guys. Dan dia belum melihat Thomas Iekse. Yang katanya Thomas Iekse ini ada di sekitaran rel kereta api ini guys. Kalian kan baca tadi kan itu si Pras ini bilang kalau dia sama teman-temannya sempat ngelihat ada Thomas Iekse di sekitaran rel kereta api sini guys. Makanya si Pras ini balik lagi guys ke rel kereta api ini untuk nerbangin drone dan mencari Thomas itu guys. Dan ini kayaknya katanya si Pras itu dia belum melihat Thomas Iekse itu muncul guys. Nah ini rel kereta apinya kayak sunyi gitu gak sih guys. Gue curiga sih ini. Ini kereta api udah terbengkalai sih guys. Karena itu gerbong-gerbong dan juga rel kereta apinya ini sama kereta-kereta ini udah kayak udah tua gitu sih guys. Udah gak kepake gitu kan. Kalian lihat tuh. Tuh rel kereta apinya udah terbengkalai gitu. Udah gak kepake. Wah gila sih ini. Ini serem banget sih. Wah ini mudah-mudahan aja si Pras itu gak ketemu sama Thomas Iekse atau Coco Charles. Gila. Kalau sampai ketemu bahaya sih guys. Bahaya sih. Wah ini si Pras nerbangin drone-nya guys. Mungkin emang gak ada. Lagian gak masuk akal banget. Kalau sampai ada Thomas Iekse di dunia nyata. Ini temannya Pras kayak gak percaya gitu guys. Tapi aku yakin kemarin aku gak salah lihat. Bentar. Aku pindah tempat dulu. Oke. Jadi kayaknya si Pras ini mau pindah tempat nerbangin drone-nya guys. Jangan masuk ke hutan. Jangan masuk ke hutan. Bahaya. Sabrina. Bener kan kata aku. Si Thomas Iekse beneran ada. Kamu lihat deh. Oke. Jadi si Pras ini. Oh my God. Itu Thomas Iekse guys. Berhasil direkam sama si Pras. Wah bener sih kata si Pras. Karena dia sempat ngelihat kan guys. Dan temannya ini kayak gak percaya gitu guys. Dan ternyata bener. Ya ampun. Iya bener. Itu Thomas Iekse. Iya aku takut banget nih. Yaudah pulang aja Pras. Wah gila sih dia berhasil merekam Thomas Iekse guys. Sabrina gawat. Dia ngejar drone aku. Oh my God. Kata si Thomas drone-nya dikejar guys. Dan ini Thomas Iekse gila. Serem banget. Dia udah berubah jadi kayak laba-laba gitu. Dan lehernya panjang guys. Wah gila ini serem sih. Ini serem sih guys. Ambil aja drone-nya. Dan terus pergi Pras. Cepetan. Iya ini aku lagi balikin drone-nya. Wah gila ini si Pras dalam bahaya sih ini guys. Astaga Sabrina. Kenapa Pras? Disini juga ada Coco Charles. Oh my God. Jadi si Pras ini bilang kalau disitu juga dia melihat ada Coco Charles guys. Wah gila ada Coco Charles sama Thomas Iekse. Dalam satu rail kereta api guys. Wah ini bener-bener-bener sih ini. Ini Coco Charles guys. Wah gila-gila-gila. Serem ini. Serem guys. Wah itu matanya putih guys. Terus giginya itu besar. Terus tajam-tajam guys. Gila. Serem ini. Gua gak tau guys. Ini jangan-jangan Thomas Iekse sama Coco Charles ini mau bertarung di rail ini sih guys. Wah asli itu serem banget. Kok bisa ada Coco Charles disitu ya? Aku juga gak tau. Pras. Mending kamu langsung aja pergi disitu bahaya. Iya ini aku lagi nunggu drone-nya balik. Ya ampun. Sap. Si Coco Charles ketemu sama Thomas. Thomas kayaknya mereka bakal berantem ini. Wah bener kan kata gua guys. Hah? Beneran? Si Thomas kalah. Tapi mereka tiba-tiba ngilang. Wah katanya si Thomas kalah guys. Dan mereka tiba-tiba hilang. Wah bener. Bener itu si Thomas sama Coco Charles guys. Mereka kayaknya mau bertarung guys ini. Wah gila. Ini kalian dukung siapa guys? Kalian dukung Coco Charles atau Thomas Iekse? Kalian komen ya guys. Kalian komen ya. Wah. Wah mereka ini saling menyambar guys. Wah. Itu si Thomas kayak kesorong gitu guys. Ya ampun. Pras. Kamu cepetan pulang aja. Ya ini aku udah mau pergi. Wah ini si Pras dalam bahaya. Makanya disuruh Sabrina buat pulang guys. Buruan. Ini udah mau gelap nih. Ya ini udah di jalan. Oke jadi si Pras ini udah di jalan katanya guys. Sumpah. Tadi aku takut banget sab. Mereka kayaknya bertarung disitu. Wah bener si Pras ini merekam pertarungan Coco Charles melawan Thomas Iekse guys. Ya aku juga yang ngeliat tadi takut. Eh kamu udah dimana? Ini baru nyampe rumah. Ya udah sekarang kamu minum dulu terus istirahat. Iya sab. Oke jadi katanya si Pras ini udah nyampe rumah guys. Astaga Sabrina. Kenapa? Kenapa? Aku ngeliat ada Thomas disamping rumah. Oh my god. Dia ngeliat ada Thomas guys disamping rumahnya nih. Oh my god. Itu Thomas Iekse guys. Ada di dekat rumahnya si Pras. Gawat Pras kamu cepetan masuk terus kunci pintunya. Iya sab. Wah gila gila jangan-jangan si Thomas itu ngikutin si Pras guys. Sab aku takut si Thomas ngikutin aku ke rumah. Kamu udah kunci pintunya kan? Iya udah. Sab gawat. Aku denger ada suara kereta api. Diam aja. Cari tempat sembunyi. Sabrina tolong. Thomas ada disini. Oh my god. Jangan-jangan si Thomas itu masuk ke rumahnya Pras. Oke ini Pras udah di dalam rumah guys. Oh my god. Oh my god itu Thomas guys. Wah gila matanya menyala. Oh dia menyerang si Pras. Wah gila. Dua-duanya aja si Pras ini gak kenapa-napa. Pras lari cepetan. Pras kamu gak apa-apa. Ya sab aku berhasil kabur. Bagus kamu cepetan cari tempat sembunyi. Jangan sampai Thomas itu nangkap kamu. Wah bahaya kalau sampai ditangkap sih guys. Aku sekarang udah sembunyi di toilet. Sab gimana nih aku takut banget. Udah kamu tenang ya. Thomas itu masih kejar kamu gak? Kayaknya udah enggak. Bagus. Mulai sekarang. Kamu gak usah iseng-iseng nyari Thomas. IXC bahaya tau. Iya sab aku udah gak mau nyari-nyari lagi. Aku takut banget. Ya ampun Sabrina tolong. Oh my god apa lagi nih guys. Pras kamu kenapa? Cucu Charles ada dirumah aku. Oh my god jadi tadi Thomas sekarang Cucu Charles guys yang masuk. Wah gila-gila jangan-jangan mereka ngincar dia guys. Itu bener Cucu Charles. Wah dia menyerang si Pras guys. Waduh gila. Pras cepetan lari. Pras. Sab aku berhasil lolos. Sekarang aku lagi naik sepeda ke tempat kamu. Syukurlah. Kamu yang cepet bawa sepedanya. Oke jadi si Pras ini berhasil keluar guys. Ya ampun sab. Ada Thomas IXC disini. Oh my god jadi ada Thomas IXC guys. Wah dia menyerang si Pras guys. Jadi pas si Pras ini lagi bawa sepeda menuju ke rumahnya si Sabrina guys. Ada Thomas guys. Pras lari. Pras. Pras. Kamu gak apa-apa. Aku berhasil lari Sabrina. Gila itu Thomas mau makan aku. Wah gila. Tangan aku sakit banget. Tadi jatuh dari sepeda. Oh my god jadi si Pras ini sempat jatuh dari sepeda guys. Udah udah kamu tenang. Kamu tetap tenang. Sekarang kamu tetap fokus bawa sepedanya yang cepet ya. Aku bakal nungguin kamu di depan rumah. Kamu udah dimana sekarang? Masih di jalan. Gak lama lagi nyampe di rumah kamu. Bagus. Bawa sepedanya yang cepet. Jangan sampai Thomas nangkap kamu. Wah gila bahaya sih kalau Thomas nangkap si Pras. Astaga Sabrina tolong. Aku ngeliat ada cucu Charles. Wah gila dia ketemu sama cucu Charles nih guys. Itu cucu Charles lewat. Cepet banget guys di depannya si Pras. Lari Pras cepetan. Jangan sampai dia ngeliat kamu. Ya Sabrina. Sab aku juga ngeliat ada Thomas Ixe disini. Kayaknya mereka berdua mau berantem. Waduh si Pras ini ngeliat ada. Cocu Charles tadi sama Thomas Ixe katanya guys. Apa? Berarti Thomas Ixe sama Cocu Charles mau berantem disitu? Kayaknya begitu. Sabrina. Aku ngeliat mereka saling berhadapan. Wah gila Cocu Charles sama Thomas Ixe guys. Mereka tabrakan. Wah gila katanya si Pras mereka tabrakan guys. Wah benar. Cocu Charles sama Thomas Ixe tabrakan guys. Dan kereta mereka terbakar guys. Kalian liat. Wah gila mereka bertarung guys. Ya ampun. Thomas Ixe kalah. Keretanya terbakar. Wah guys. Katanya Pras. Thomas Ixe kalah guys. Dan ini keretanya terbakar guys. Wah gila Thomas Ixe kalah guys. Thomas Ixe tewas guys. Liat-liat. Keretanya terbakar loh. Wah gila serem banget. Pras. Kamu cepetan pergi dari situ. Cepetan. Ya Sabrina. Ini aku udah mau balik. Astaga Sabrina tolong. Waduh ini kenapa lagi nih. Waduh. Cocu Charles menghadang si Pras guys. Waduh 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 waduh. Waduh. Waduh gila gila. Ini mudah-mudahan aja si Pras gak kenapa-napa. Pras lari. Pras. Pras jawab aku. Waduh gak dijawab guys. Dan ini Sabrina coba nelfon si Pras. Tapi gak diangkat guys. Gak kesambung. Waduh waduh waduh. Waduh parah. Gak kesambung guys. Gak kesambung. Waduh ini parah sih ini. Wah gila. Orang-orang menemukan Pras dalam kondisi pingsan. Sejak saat itu anak-anak dilarang pergi ke area rel kereta api. Oke guys. Itu tadi cat history seramnya. Dan kalian bisa lihat kan. Di akhir video. Itu si Pras merekam pertarungan antara Cocu Charles melawan Thomas Ixe. Yang berhasil dimenangin oleh Cocu Charles guys. Sedangkan Thomas Ixe. Itu keretanya terbakar guys. Dan akhirnya si Thomas tewas guys. Tapi sayang banget pas si Pras mau lari. Itu dia dihadang sama Cocu Charles. Dan kemudian diserang guys. Dan akhirnya Pras ini ditemukan dalam keadaan pingsan. Gimana guys menurut kalian dengan cat history seram kali ini? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya kalau kalian suka dengan cat history seram yang gue buat. Bantu gue dong dengan like video ini. Subscribe channel gue. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya kedepannya gue bakal buat cat history yang lebih seru. Dan lebih menegangkan lagi guys. Terakhir gue Arfandi Moko. Gue pamit. Bye bye.